Tahun baru Imlek jatuh pada hari ini, aneka macam dekorasi, pakaian, hingga perak-pernik khas Imlek yang berwarna merah pun bisa kita temukan dengan mudah. Dari dulu, Imlek memang dikenal akrab dengan warna merah, mulai dari lampion hingga amplop angpau semuanya berwarna merah. Tak hanya itu, warna merah juga terlihat menghiasi kelenteng atau kawasan pecinan. Selain karena alasan keberuntungan dan kesejahteraan, ternyata ada legenda di balik warna merah tersebut. Dikutip dari Reader's Digest, pemakaian warna merah saat perayaan Imlek rupanya dikaitkan dengan legenda Nian, monster yang selalu mendatangi desa penduduk saat tahun baru tiba. Disebutkan, Nian akan datang untuk meneror warga desa, memakan hasil panen dan ternak, juga anak-anak. Nian sendiri memiliki wujud setengah banteng dan setengah singa. Namun suatu hari, warga desa menyadari bahwa Nian takut akan tiga hal, yakni api, suara, berisik, dan warna merah. Dengan memakai warna merah, warga desa pun akhirnya berhasil membuat Nian bertekuk lutut. Sejak saat itulah, merah dianggap sebagai warna keberuntungan dan pengusir roh jahat. Tak heran, dalam tradisi Imlek, lampion merah pun akan digantungkan dengan tujuan mengusir unsur negatif. Demikian pula halnya dengan dekorasi kertas yang berwarna merah. Sementara amplop merah dalam budaya Cina ternyata tidak melulu artinya uang. Meski berisi uang, ampau rupanya diserahkan dengan maksud mengusir roh jahat agar tidak mengganggu anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!